Pemirsa pada September 2024, Jabar mengalami deflasi sebesar 0,21% month to month atau secara bulanan. Penyumbang terbesar deflasi diantaranya cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam. Peningkatan stok cabai merah, cabai rawit hingga turunnya harga BBM membuat Jawa Barat mengalami deflasi sebesar 0,21% secara month to month atau bulanan. Pada September 2024, deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Subang dan Kota Bekasi, yaitu sebesar 0,38%. Sedangkan deflasi terendah terjadi di Kota Depok. Deflasi pun dipengaruhi oleh banyaknya stok daging ayam ras dan telur ayam ras. Deflasi tidak terlalu rendah karena dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya terus meningkatnya harga emas. Kota Sepuluh Ruhan membuktikan bahwa memang Jawa Barat bersama 10 kota inflasi mengalami deflasi. Jadi, fenomen Avento itu tentu sekali terbaik. Dan mungkin yang pemicu terbesar itu penurunan BBM. Terus, sekarang kan masuk musim hujan nih Pak, akan berpengaruh seperti apa, sebesar apa nih Pak terhadap inflasi di Jawa Barat? Ya, tentu sangat berpengaruh terhadap konstitutur ya. Ya, jadi tentu saja memang musim hujan ini pun juga sangat dipengaruhi oleh, ya musim hujan di beberapa wilayah gitu. Kalau musim hujannya merata, ya tentunya akan memberikan download terhadap pengelitian sama. Dan ini juga akan tentu kalau tidak merata gitu ya. Kita lihat selama ini kan ada kondisi hujan di bergiliran gitu ya. Tidak merata bisa terjadi di kabupaten di bagian mana gitu ya. Nah, ini tentu akan mempengaruhi, jadi begitu ya, musim hujan akan tentu akan berpengaruh terhadap harga. Karena harga ini kan dipengaruhi oleh lebih banyak faktor ya. Selain dalam iklim juga oleh transportasi, akses, ya penelitian juga oleh fenomena-fenomena yang saya sepakai tadi misalnya bensin. Itu juga bisa memberikan multiplayer terhadap penurunan atau penelitian harga pada komoditi-komoditi yang lain. Sementara itu secara tahunan atau year on year, Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 2,09 persen.